Kali ini setan merah membekuk Arsenal dalam duel alot pekan ke-6 Premier League 2022-2023, Minggu tanggal 4 September tahun 2022 Sebagai tuan rumah, setan merah menang dengan skor meyakinkan 3-1 di Old Trafford Pertemuan antara dua tim ini menyuguhkan pertandingan sangat sengit Manchester United bermain lebih agresif di hadapan sporternya sendiri Akan tetapi justru Arsenal tentu balas mengancam Laga ini sekaligus jadi saksi debut Anthony yang mencetak gol pembuka setan merah di menit ke-35 Arsenal baru bisa membalas di babak kedua melalui buka Yosaka di menit ke-60 Tapi mu berbalik unggul dengan dua gol Marcus Rasseford di menit ke-66 dan ke-75 Hasil ini menjaga laju apik Manchester United karena sudah 4 kemenangan beruntun Di saat yang sama, setan merah berhasil menghentikan laju sempurna Arsenal sejak awal musim Sejak awal laga langsung berjalan dengan tempo tinggi Sebagai tuan rumah, setan merah coba menekan Arsenal sejak awal The Gunners harus menjaga organisasi lini belakang Lagi asyik menyerang, Manchester United justru dikagetkan dengan gol Martinelli di menit ke-11 Tembakan terarah dalam situasi satu lawan satu Disayangkan, VAR mengintervensi dan wasit memutuskan gol dianulir karena pelanggaran Eriksen dalam proses serangan Gol Arsenal yang dianulir jelas memengaruhi waktu pertandingan MU lebih agresif, tapi serangan-serangan Arsenal pun tidak kalah bahaya Pada menit ke-32, De Gea dipaksa membuat penyelamatan gemilang untuk sundulan Martinelli dari sisi kiri Dan menit ke-35, MU akhirnya membuka keunggulan Skema serangan cepat, Rasseford membagi bola untuk Anthony yang lolos dari kawalan di sisi kanan serangan mu Sepakan melengkung ke tiang jauh Gol, Man United 1-0 untuk Arsenal Unggul membuat MU bermain kian percaya diri 10 menit sisa babak pertama jadi milik setan merah Tapi Arsenal terus mencoba menekan tuan rumah Skor 1-0 sementara mengantar para pemain ke ruang ganti pemain Tidak ada gol tambahan hingga akhir 45 menit Lanjut di babak kedua, dan Arsenal coba balas menekan Giliran MU yang dipaksa bertahan di awal babak kedua 10 menit pertama, serangan-serangan Arsenal cukup membuat MU tertekan Pada menit ke-60, dekanan Arsenal akhirnya berbuah gol balasan MU kehilangan bola di area berbahaya Odegaard lantas coba mengirim umpan terobosan untuk Yesus di tengah kotak penalti Bola lepas, tapi jatuh di kaki Saka yang datang dari lini kedua Man United 1-1 untuk Arsenal Gak lama berselang, permainan terbuka Arsenal meninggalkan celah di lini belakang Skema serangan balik cepat Bola diterima Rasseford yang berlari dalam situasi satu lawan satu menghadapi Ramsdale Manchester United 2-1 untuk Arsenal Dan pada menit ke-76, Arsenal kembali kebobolan Lagi-lagi kesalahan dalam jebakan offside Eriksen lolos dan berlari ke kotak penalti Lalu mengoper ke Rasseford yang siap meneruskan bola di sisi kiri Gol, Manchester United 3-1 untuk Arsenal 10 menit terakhir, Arsenal terus coba menekan MU sesekali menghadapi situasi berbahaya Tapi masih bisa mempertahankan keunggulan dengan baik Tambahan waktu 4 menit pun tidak cukup bagi The Gunners Wasit meniup peluit panjang Skor 3-1 untuk kemenangan Setan Merah Terima kasih telah menonton!